Selamat berkabung kembali dengan Pak Pondi Untuk membahas tentang dasar-dasar fisika terapan Yang akan kita pelajari Saat ini adalah tentang besaran dan satuan bagian pertama Ini ada beberapa bagian nanti Karena terlalu banyak yang akan kita bahas Sehingga dibuat dalam beberapa bagian Tujuan dari pembelajaran besaran dan satuan Itu diharapkan mahasiswa bisa memahami besaran dan satuan Serta dapat mengkonversi satuan dari satu-satuan ke satuan yang lain Untuk besaran yang sama Sebagai contoh Misalkan panjang Panjang ini adalah suatu besaran Itu memiliki satuan milimeter, sentimeter, meter Atau inci, fit, dan seterusnya Maka dalam kenyataannya Nanti kita harus bisa merubah Satuan dari milimeter menjadi sentimeter Menjadi meter, atau menjadi inci, atau fit, dan seterusnya Atau sebaliknya Kemudian luas Luas itu memiliki satuan milimeter persegi Sentimeter persegi Meter persegi Inci, maka dua, atau fit, kuadrat, dan seterusnya Ini juga demikian Nanti diharapkan Anda bisa mengkonversi Mengkonversi dari sentimeter persegi menjadi meter persegi Atau meter persegi menjadi inci, kuadrat, dan seterusnya Kemudian ada volume Atau isi Ini juga memiliki satuan Milimeter kubik, tangga tiga Sentimeter kubik, meter kubik, inci, tangga tiga Fit, tangga tiga Dan nanti diharapkan juga bisa mengkonversi Dari milimeter kubik menjadi sentimeter kubik Atau menjadi meter kubik Menjadi inci, tangga tiga, dan seterusnya Kemudian ada masa Masa Satuan masa itu yang umum digunakan adalah Bilogram, atau gram Tapi tidak menutup kemungkinan Nanti akan diketahui Satuan masa adalah miligram Atau slug Atau LBM Pond masa LBM itu pon masa Nanti Anda harus bisa mengkonversi Dari satuan-satuan besaran masa ini Kemudian tekanan Contoh yang lain Satuannya bisa Newton per milimeter persegi Untuk luasan yang kecil Kemudian Newton per sentimeter persegi Atau Newton per meter persegi Atau pon per inch kuadrat Atau LB per inch kuadrat Dan seterusnya Besaran dasar yang sering kita bahas Di dalam bidang mekanika Nanti ada Empat Besaran Yang akan kita temukan Meskipun sebetulnya ada Tujuh besaran dasar Di dalam mekanika Atau fisika Berapa Tapi nanti kita bahas Hanya empat Yaitu panjang Masa Waktu Temperatur Itu yang akan sering kita temui Kemudian ada besaran turunan Yang akan sering kita bahas Atau kita temukan Nanti ada Luas Volume Berat Kecepatan Percepatan Gaya Tekanan Depit aliran Masa jenis Berat jenis Energi Usaha Daya Atau power Dan lain-lain Nanti akan kita Bahas satu persatu Nah kemudian Untuk yang pertama Besaran dasar Panjang Panjang itu Biasanya Untuk mendapatkan nilai Dari panjang Suatu Benda Itu biasanya Diperoleh dari Hasil pengukuran Dengan alat ukur Yang dimasuk panjang Di sini adalah Hasil pengukuran Yang diperoleh dari Alat ukur itu Meteran Penggaris Atau mistar Mistar sorong Mikrometer Dan sebagainya Meskipun Yang diukur Itu bisa jadi Diameter Tapi itu adalah Masuk dalam Pengukuran Panjang Nah ini ada Beberapa gambar Tentang Alat ukur panjang Yang kasorong Mistar Penggaris Meteran Dan mikrometer Jadi ada Beberapa alat ukur Itu yang Biasa digunakan Untuk Melakukan Pengukuran Berhadap Panjang Satuan Dasar Atau Sistem Satuan Internasional Dari panjang Itu adalah Meter Tapi Hubungan Antara Satuan panjang Karena Ada Millimeter Sentimeter Inci Dan sebagainya Itu bisa Dijelaskan Di bawah ini Jadi Satu meter Sama dengan Seratus Sentimeter Sama dengan Sepuluh Pangkat Dua Sentimeter Jadi Seratus Itu bisa Kita tuliskan Jadi Sepuluh Pangkat Dua Kemudian Satu Meter Itu Seribu Millimeter Tuh Sepuluh Pangkat Tiga Satu Meter Itu Sama Dengan Sepuluh Millimeter Ini Yang Saya Tulis Warna Merah Ini Biasa Disebut Sebagai Faktor Konversi Faktor Konversi Untuk Merubah Dari Satu Sabuan Kesabuan Yang Lain Misalkan Meter Diubah Menjadi Sentimeter Berarti Harus Dikalikan Sepuluh Pangkat Dua Kemudian Yang Berikutnya Kalau kita Balik Dari Yang Pertama Tadi Satu Sentimeter Sama Dengan Sepuluh Pangkat Min Dua Meter Satu Millimeter Sama Dengan Sepuluh Pangkat Min Tiga Meter Satu Millimeter Sama Dengan Sepuluh Pangkat Min Satu Sentimeter Kemudian Di bawah Ini ada Satu In Sama Dengan Kelapa Lima Komah Empat Millimeter Dan Seterusnya Kemudian Ada Satu Millimeter Kalau Kita Balik Berapa In Sama Dengan 0,03 9 37 Dan Seterusnya Kemudian Satu Fit Itu Sama Dengan 0,30 48 Meter Dan Seterusnya Kebelakang Bisa Dipahami Sendiri Saya Kira Kemudian Satu Meter Kalau Dibalik Itu Sama Dengan 3,28 1 Fit 1 Sentimeter Sama Dengan 0,03 28 1 Fit Dan Seterusnya Kemudian Kemudian Sebagai contoh Untuk Konversi Satuan Panjang Ini Saya Berikan Contoh Misalkan Diketahui Piston Clearance Itu Sebesar 0,002 Inch Diketahui Piston Clearance Sebesar 0,002 Inch Nyatakan Piston Clearance Tersebut Dalam Satuan Millimeter Dan Sentimeter Kalau Saya Gambarkan Piston Clearance Itu adalah Celah Antara Piston Dengan Dinding Silindernya Penyelesaiannya Yang pertama Kita harus Mengetahui Kalau ingin Merubah Inch Menjadi Millimeter Satu Inch Berapa Millimeter Jadi Slide Sebelumnya Itu sudah Ada Faktor Konversinya Satu Inch Sama Dengan 25,4 Sehingga 0,002 Inch Itu Sama Dengan 0,002 Kali 25,4 Millimeter Hasilnya Bisa Dihitung Sendiri Kemudian Berapa Sentimeter Untuk mendapatkan Sentimeter Kita bisa Merubah Millimeter Menjadi Sentimeter Untuk Merubah Millimeter Menjadi Sentimeter Faktor Konversinya Adalah 10 Bangkat Min 1 Diperoleh Hasil 5,08 10 Bangkat Min 3 Sentimeter Kemudian Contoh Yang Berikutnya Misalkan Ada Seseorang Yang Ingin Membuat Spool Dinamo Itu Memerlukan Kawat Tembaga Sepanjang 200 Fit Memerlukan Panjang 200 Fit Nyatakan Panjang Kawat Dalam Satuan Meter Dan Sentimeter Mungkin Di Kalangan Kita Berapa 200 Fit Itu Seberapa Panjangnya Itu Masih Belum Memahami Berapa Karena Yang Sering Kita Gunakan Adalah Meter Ini Ada Contoh Spool Spool Dinamo Kawat Tembaganya Yang Berwarna Kuning Di Dalam Itu Warna Tembaga Maka Untuk Penyelesaiannya Kita Konversi Fit Menjadi Meter 1 Fit Sama Dengan 0,3048 Meter Sehingga 200 Fit Itu Sama Dengan 200 Kali 0,3048 Meter Hasilnya Adalah 60,96 Meter Kalau Kita Membaca 60,96 Meter Kita Bisa Mengetahui Kira-kira Panjangnya Seberapa Kira-kira Panjangnya Seberapa Kemudian Berapa Sentimeter Dari Satuan Meter Kalau kita Ingin Merubah Menjadi Sentimeter Dikalikan 100 Sehingga Sehingga Hasilnya 6,096 10 Pangkat 3 Sentimeter Kemudian Contoh berikutnya Ini ada Pengukuran Diameter Dalam Suatu Biring Dengan Menggunakan Jangka Sorok Itu Menunjukkan Angka 20 Millimeter Misalkan Nyatakan Diameter Tersebut Dalam Satuan Sentimeter Dan Inch Ini Kalau Bisa Saya Berikan Contohnya Pengukuran Terhadap Diameter Dalam Seperti Itu Maka Untuk Penyelesaiannya 20 Millimeter Kita Rubah Menjadi Sentimeter Itu Faktor Konversinya Adalah 10 Pangkat Min 1 Sehingga 20 Millimeter Itu Sama Dengan 20 Kali 10 Pangkat Min 1 Sentimeter Sama Dengan 2 Sentimeter Nah Kemudian Kita Rubah Menjadi Inci Faktor Konversi Dari Sentimeter Ke Inci Itu Adalah 0,3937 Sehingga 2 Sentimeter Itu Sama Dengan 2 Kali 0,3937 Hasilnya Itu Yang Berikutnya Besaran Masa 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 Dan Berat Adalah Dua Besaran Yang Berbeda Ini Perlu Dipahami Di Awal Bahwa Masa Dan Berat Adalah Dua Besaran Yang Berbeda Masa Adalah Besaran Dasar Sedangkan Berat Adalah Besaran Turunan Karena Di kalangan Kita Sering Menyebutkan Berat Itu Satuannya Kilogram Satuannya Kilogram Padahal Kilogram Itu Secara Teoritis Itu Adalah Satuan Dari Masa Jadi Satuan Pengukuran Masa Menurut Standar Internasional Adalah Kilogram Sedangkan Berat Itu Satuannya Adalah Newton Sedangkan Berat Satuannya Adalah Newton Persamaannya Bagaimana Persamaannya Berat Itu Sama Dengan Masa Kali Percepatan Gravitasi W Sama Dengan M Kali G Jadi Merupakan Dua Hal Yang Berbeda Antara Masa Dan Berat Kemudian Hubungan Antara Satuan Masa Ini Satu Kilogram Itu Seribu Gram Sepuluh Pakat Tiga Gram Kalau Kita Balik Atau Kita Lanjutkan Satu Gram Itu Sama Dengan Seribu Miligram Satu Kilogram Itu Sama Dengan Satu Juta Atau Sepuluh Pakat Enam Miligram Kalau Kita Balik Satu Gram Berapa Kilogram Satu Gram Sama Dengan Sepuluh Pangkat Men Dika Kilogram Dan Seterusnya Sekali Lagi Yang Warna Merah Itu Adalah Faktor Konversinya Kemudian Slup Ini Slup Satuan Kritis Biasanya Satu Slup Itu Sama Dengan 14,5939 Sekian Kilogram Kalau Kita Balik Satu Kilogram Itu Sama Dengan 0,06852 Slup Kemudian Ada LPM Pon Masa Satu LPM Atau Satu Pon Masa Itu Sama Dengan 0,4536 Kilogram Atau Satu Kilogram Sama Dengan 2,2045 LPM Ini Sebagai Contoh Misalkan Ada Potongan Logam Yang Dibat Diketahui Masanya Sebesar 3,5 Kilogram Atau 3,5 Kilogram Dinyatakan Masa Potongan Logam Tersebut Dalam Satuan Gram Miligram Dan Slup Dinyatakan Dalam 3 Satuan Yang Berbeda Penyelesaiannya 3,5 Kilogram Itu Sama Dengan 3,5 Kali 10 Pangkat 3 Gram Kemudian 3,5 Kilogram Sama Dengan 3,5 Kali 10 Pangkat 6 Miligram Jadi Yang Warna Merah Itu adalah Faktor Konversinya Kemudian Berapa Slup 3,5 Kilogram Sama Dengan 3,5 Kali 0,06 852 Slup Yang Berikutnya Adalah Besaran Waktu Besaran Waktu Besaran Waktu Ini Adalah Biasanya Untuk Mengukur Itu Digunakan Jam Stop Work Atau Alat Ukur Lain Yang Bisa Digunakan Untuk Mengukur Waktu Satuan Pengukurannya Meliputi Detik Atau Sekon Kemudian Menit Atau Jam Berapa Jam Berapa Detik Berapa Menit Hubungan Antara Satuan Tersebut Bisa Dituliskan Satu Jam Itu Sama Dengan 60 Menit Satu Menit 60 Detik Satu Jam Itu Sama Dengan Tersebut Tersebut 3.600 Detik Kemudian Kalau kita Balik Satu Menit Sama Dengan Satu Per 60 Jam Satu Detik Sama Dengan Satu Per 60 Menit Atau Satu Detik Sama Dengan Satu Per 3.600 Jam Itu Adalah Faktor Konversinya Yang Saya Tuliskan Warna Merah Kemudian Contoh Konversinya Ini Ada Seorang Yang Melakukan Perjalanan Dari Yogyakarta Kemalang Itu Ditumpuh Dalam Waktu 6.5 Jam Ditumpuh Dalam Waktu 6.5 Jam Nyatakan Waktu Tersebut Dalam Satuan Menit Berapa Menit Maka Penyelesaiannya 6.5 Jam Itu Sama Dengan 6.5 Kali 60 Menit Itu Contoh Konversi Waktu Kemudian Yang Lainnya Misalkan Ada Seorang Pelari Cepat Dapat Berlari Sejauh 400 Meter Dalam Waktu 50 Detik Nyatakan Waktu Berlari Pelari Tersebut Dalam Satuan Menit Dan Jam 50 Detik Itu Berapa Menit 50 Detik Itu Berapa Jam Maka Penyelesaiannya 50 Detik Itu Sama Dengan 50 Kali 1 Per 60 Menit Atau 50 Per 60 Menit Hasilnya 0,8 3 3 3 Menit Kemudian Berapa Jam 50 Detik Sama Dengan 50 Kali 1 Per 3600 Jam Itu adalah Contoh Konversi Satuan Dan Anda Nanti Harus Bisa Melakukan Hal Seperti Itu Baik Terima kasih Telah Mengikuti Bahasan Ini Nanti Bagi Yang Saya Ampu Kalau Ada Latihan Soal Itu Hasil Pekerjaan Latihan Soalnya Digirimkan Ke email Saya Atau Ke google Classroom Yang Sudah Kita Buat Sekian Sekali Lagi Terima Kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima